Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani menyatakan 100 lebih anak di Jabar tertular COVID-19, bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia. Berli memperkirakan mereka tertular dari orang terdekat. COVID-19 tidak hanya menyerang orang dewasa, bahkan setidaknya 134 anak di Jawa Barat pun tertular COVID-19. Selain itu, tiga diantaranya meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani, umumnya mereka tertular dari orang terdekat. Mereka pun berdomisili di Bogor, Depok, Bekasi, dan Kota Bandung. COVID-19 yang menyerang atau mengenai anak-anak itu usia 0 sampai dengan 18 tahun. Itu totalnya ada sekitar 134 orang, dengan 65 orang laki-laki dan 69 orang perempuan. Kemudian dari kasus tersebut yang meninggal tiga orang, usia 1 tahun, kurang dari 1 tahun dengan usia 5 sampai 6 tahun. Setidaknya 1.851 anak di Indonesia telah tertular COVID-19. Untuk menghindari penambahan anak yang terinfeksi COVID-19, para orang tua pun dihimbau untuk tidak mengajak anak-anaknya pergi ke keramaian.